Saya akan bahas sebab penting ini, dengarkan baik-baik, karena ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, karena adanya share di whatsapp yang mengatakan solawat untuk hajat, solawat untuk mobil, solawat untuk motor, itu adalah bid'ah, itu adalah dunia, bahkan mengutip hadith innamal a'malu bin niyad, siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, siapa hijrah untuk mengambil kenikmatan duniawi, maka hijrahnya untuk kenikmatan duniawi, gak dapat Allah dan Rasulnya, berarti kalau ada orang solawatan, niatnya untuk punya mobil, niatnya untuk punya rumah, berarti ini niatnya dunia, berarti dia gak karena Allah Ta'ala, ini whatsapp yang gak beres ini ya, nah gak usah bingung, saya akan jawab malam hari juga, singkat tuntas, insyaAllah, perlu gak, wanibirah, sampai kamu gak share ini awas, ya, biar orang paham, karena banyak yang bingung ya, bukan untuk musim siapapun, tapi membuat orang yang bingung jadi gak bingung, yang gak paham jadi paham, biar orang gak dalam bimbang, gak dalam bimbang, bimbang, solawat itu yang merintah langsung Allah, maka ketika kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah, konsekuensinya, siapa melaksanakan perintah Allah, berarti dia bertakwa kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, janji Allah, Allah akan berikan dia solusi, dan Allah akan beri dia rezeki, dari arah yang gak pernah dihaki, kira arah yang gak pernah dihaki, sangka, maka kalau dibalik, saya lagi ada masalah, saya lagi butuh rezeki, saya butuh hajat, caranya adalah dengan bertakwa, salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat, makanya saya butuh hajat, saya kabul, saya baca solawat, berarti saya lagi bertakwa, maka Allah ta'ala akan mewujudkan hajat saya, karena takwa saya, kalau hajat itu duniawi, maka itu jadi akhirat, karena kita kejarnya dengan takwa, takwa itu yang betul, saudara-saudara.